Linlong, kenapa kamu menantang Lu Yang Yu? Anda harus tahu bahwa kekuatan Lu Yang Yu adalah yang terkuat di antara generasi muda di suku tersebut. Sedangkan bagi Anda, kekuatan Anda hanya rata-rata. Anda berada beberapa tingkat di bawahnya. Menantangnya pada dasarnya memberinya kesempatan untuk menyerang Anda. Dengan kebenciannya padamu, dia pasti tidak akan melepaskanmu dalam kompetisi 6 hari kemudian. Dalam perjalanan pulang, Liu Zhong berkata dengan cemas di samping Linlong. Tidak hanya Liu Zhong, paman ke-9 juga merasakan hal yang sama. Liu Ruolan bahkan memandangnya dari waktu ke waktu. Jika bukan karena ibunya yang memeluknya erat, dia pasti sudah bergegas ke sisi Linlong. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya mereka khawatir. Jangan khawatir, saya punya tindakan balasan. Linlong tersenyum tipis. Liu Zhong mengira Linlong hanya menghiburnya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berhati-hatilah jika saatnya tiba. Jika tidak bisa, langsung saja umumkan penyerahan diri. Jangan memaksakan diri. Baiklah, mengetahui bahwa tidak ada cara untuk meyakinkan pihak lain, Linlong mengangguk. Faktanya, bahkan Linlong sendiri tidak memiliki keyakinan mutlak. Keyakinannya secara alami datang dari pengetahuannya di gubuk kayu di wilayah rahasia. Sepanjang jalan, beberapa anggota keluarga Liu datang untuk meminta maaf kepada Linlong. Mereka telah berbicara buruk tentang Linlong, tapi sekarang Linlong telah membiarkan keluarga Liu menempati posisi pertama, memungkinkan mereka memperoleh manfaat yang tidak pernah bisa mereka peroleh sebelumnya. Merasa sangat bersalah, mereka tentu saja datang untuk meminta maaf kepada Linlong. Beberapa yang lain menundukkan kepala karena malu, tidak berani menatap mata Linlong. Setelah kembali, Liu Zhong dan Paman ke-9 ingin membimbing Linlong dalam penggunaan senjata rahasia, tetapi Linlong menolak karena fokusnya saat ini adalah menggunakan pengetahuan yang diperolehnya untuk memecahkan senjata rahasia. Paman ke-9 dan Liu Zhong hanya mengira Linlong sudah menyerah, jadi mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan pergi. Selanjutnya, Linlong mengubur dirinya di rumahnya untuk mempelajari senjata rahasia. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Waktu dengan cepat tiba pada hari ke-5. Pagi ini, ada ketukan di pintu Linlong. Linlong, yang belum tidur, berjalan mendekat untuk membuka pintu dengan mata merah. Di luar pintu ada Liu Zhong. Dia terkejut ketika melihat Linlong seperti ini. Linlong, ada apa? Kompetisi dimulai besok. Mengapa kamu berada dalam kondisi ini? Mungkinkah Anda tidak bisa tidur karena kompetisi? Itu tidak akan berhasil. Kamu bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Lu Yang Yu, kata Liu Zhong dengan cemas. Saat dia berbicara, dia meletakkan mangkuk porselen di atas meja kayu di dalam ruangan. Mangkuk porselen diisi dengan kuah kental. Saat diletakkan, ruangan dipenuhi aroma kuahnya. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Linlong tersenyum. Itu bagus. Melihat Linlong tersenyum secara alami, Liu Zhong menghela nafas lega. Lalu, dia berkata, Ruolan diam-diam membuatkan ini untukmu saat ayahnya pergi. Dia bilang ini untuk menyehatkan tubuhmu, jadi minumlah selagi panas. Kalau dia melihatmu seperti ini, dia pasti akan menangis. Apakah Ruolan berhasil? Saat dia berbicara, Linlong berjalan ke depan meja, mengambil mangkuk porselen, dan mulai minum. Supnya sangat harum. Tentu saja, yang paling menghangatkan hati Linlong adalah cinta Liu Ruolan. Ruolan awalnya ingin datang dan menemuimu, tapi ayah dan ibunya terlalu memperhatikannya, kata Liu Zhong. Melihat Linlong tidak berbicara, dia melanjutkan, bagaimanapun, Ruolan sudah bertunangan dengan Lu Yang Yu. Setelah hal seperti itu terjadi, jika dia masih lari ke sisimu, ayah dan ibunya akan kehilangan muka. Setelah itu, Liu Zhong mengobrol dengan Linlong beberapa saat sebelum pergi. Setelah Liu Zhong pergi, Linlong beristirahat sejenak sebelum melanjutkan penelitiannya. Meskipun dia kuat, dia belum tidur selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, bahkan manusia besi pun akan terlihat sangat lelah. Dia tidak tahu apakah itu karena dia meminum semangkuk sup atau karena alasan lain, tapi alur pemikirannya menjadi sangat jelas. Masalah yang mengganggunya selama beberapa hari terakhir ini tiba-tiba terselesaikan karena pencerahan ini. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya memecahkan alat rahasia ini. Benar saja, setelah beberapa saat, Linlong sepenuhnya memahami metode untuk memodifikasi alat rahasia ini. Meskipun dia memiliki metodenya, masih perlu waktu untuk sepenuhnya memodifikasi alat rahasia. Selanjutnya, setelah menghabiskan beberapa jam, Linlong akhirnya menciptakan alat rahasia yang cocok untuk orang yang menggunakan energi mendalam sesuai dengan idenya sendiri. Runic Tool ini sangat berbeda dengan Runic Tool sebelumnya. Yang paling penting adalah garis sutra yang digambar pada Runic Tool. Justru karena itulah dia berusaha keras. Sekarang setelah alat rahasia selesai, langkah selanjutnya adalah bereksperimen dengannya. Memegang berbagai alat rahasia yang dia ciptakan, Linlong datang ke puncak gunung di suku tersebut. Tempat itu sangat sepi dan tidak banyak orang yang datang dan pergi. Sangat cocok baginya untuk melakukan eksperimen di sini. Dia mengangkat lengan kanannya dan menstimulasi energi mendalam di tubuhnya, memungkinkan mereka masuk dan mengaktifkan alat rahasia. Setelah beberapa saat, kekuatan berbentuk bulan sabit yang berukuran dua kali lipat dari biasanya muncul di depannya. Melihat kekuatan berbentuk bulan sabit ini, Linlong sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Ini karena energi dan bentuknya mirip dengan kekuatan berbentuk bulan sabit yang sebelumnya diaktifkan Lu Yang Yu. Artinya modifikasinya juga berhasil. Dengan sedikit gerakan lengannya, kekuatan berbentuk bulan sabit itu langsung membelah batu besar di dekatnya menjadi dua. Berjalan mendekat untuk melihatnya, Linlong dengan lembut menyentuhnya. Segera, dia menganggupkan kepalanya puas. Karena potongannya halus, menunjukkan bahwa gaya berbentuk bulan sabit sangat kuat. Selain itu, setelah jarinya lepas dari luka, terdapat bubuk batu di sekitar luka tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa energi gaya berbentuk bulan sabit telah menyamai gaya berbentuk bulan sabit yang digunakan Lu Yang Yu. Namun, Linlong merasa itu masih belum cukup. Dia tiba-tiba merasa bahwa harus ada ruang untuk perbaikan pada alat rahasia ini. Oleh karena itu, ia segera bergegas kembali ke rumahnya dan bersiap melanjutkan penelitiannya. Sesampainya di depan rumahnya, ia terkejut melihat seseorang berjongkok di tanah di depan pintu rumahnya. Melihat wajah orang ini, wajah Linlong langsung menunjukkan senyuman. Orang ini adalah Liu Ruolan. Melihat Linlong muncul, Liu Ruolan tidak mempedulikan hal lain. Dia segera berdiri dan bergegas menuju Linlong. Ketika dia tiba di depan Linlong, dia memeluknya erat seolah dia takut dia akan terbang. Liu Ruolan jelas jauh lebih kurus dari sebelumnya. Wajah kecilnya juga tampak sangat kuyuh. Jelas sekali itu karena dia mengkhawatirkan Linlong akhir-akhir ini. Ruolan, melihatmu seperti ini, mungkinkah kamu khawatir sesuatu akan terjadi padaku, Tuan Mudalin. Linlong tersenyum. Tuan Mudalin, mengapa kamu masih tersenyum? Ruolan sudah sangat khawatir hingga dia tidak bisa makan atau tidur. Melihat Linlong seperti ini, Liu Ruolan tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut genit. Jangan khawatir. Meski aku bukan lawan Lu Yang Yu, aku masih bisa lolos tanpa cedera. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kata Linlong serius. Melihat ekspresi percaya diri Linlong, ekspresi Liu Ruolan menjadi sedikit lebih baik. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar sebelum Liu Ruolan dengan enggan pergi. 392 Di bawah cahaya redup, Linlong membenamkan kepalanya dan menggunakan pena rune untuk menggambar benang rune pada alat rahasia. Tindakan ini tampak sederhana, namun sebenarnya tidak. Karena proses ini akan menggunakan kekuatan mental, maka pukulan yang kelihatannya muda ini tidak ada bedanya dengan orang biasa yang mengangkat batu besar. Sangat melelahkan. Tidak. Setelah beberapa pukulan, Linlong, yang tidak puas, menggunakan ramuan khusus untuk menyeka benang rune pada alat rahasia. Kemudian, dia mulai menggambar benang rune lagi. Setelah beberapa saat, dia masih belum puas, jadi dia harus memulai dari awal lagi. Dia melakukan ini beberapa kali, hingga alat rahasia kosong itu rusak, namun dia tetap tidak berhasil. Setiap pukulan yang diisi dengan kekuatan mental akan menyebabkan kerusakan pada alat rahasia. Oleh karena itu, jika dia menggambar terlalu sering, alat rahasia itu akan rusak total. Hal ini memaksa Linlong untuk mengeluarkan alat rahasia kosong lainnya. Untungnya, dia tahu cara membuat alat rahasia kosong tersebut. Apalagi bahan yang digunakannya bisa ditemukan di sukunya. Oleh karena itu, selama tidak terlalu rusak tidak akan mempengaruhi produksinya. Seiring berjalannya waktu, Linlong masih belum berhasil. Setiap kali dia merasa telah menangkap inspirasinya, dia tidak dapat memahami konsepnya saat mulai menggambar. Akibatnya, dia gagal menggambar benang rune. Namun, Linlong tidak menyerah. Dia tahu bahwa kesuksesan terkadang bergantung pada ketekunan. Linlong bisa bertahan, tapi waktu tidak menunggu siapapun. Saat dia membenamkan dirinya dalam kerajinan, langit di luar jendela mulai cerah. Dengan kata lain, tidak banyak waktu tersisa sebelum kompetisi dimulai. Kompetisi ditetapkan pada pagi hari, saat matahari terbit. Setelah beberapa waktu, seorang gadis dengan hati-hati berjalan menuju rumah Linlong dengan semangkuk sup panas mengepul. Gadis ini tentu saja adalah Liu Ruolan. Awalnya, orang tuanya tidak mengizinkannya untuk berhubungan dengan Linlong. Namun, dia tetap tidak menaati perintah orang tuanya di saat genting ini. Tentu saja, dia tidak bermaksud memberi tahu orang lain. Oleh karena itu, dia sudah menyeduh semangkuk sup kental di pagi hari. Dia membawanya ke Linlong untuk memberi makan tubuhnya, dan kemudian kembali ke rumahnya sebelum anggota sukunya bangun. Ketika dia tiba di kamar Linlong, dia baru saja hendak meletakkan mangkuk dan mengetuk pintu ketika dia tertegun. Dia menyadari bahwa pintunya tidak tertutup. Melalui celah pintu, dia bisa melihat Linlong tertidur di atas meja. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Mudalin tidur di atas meja, bukan di tempat tidur? Apakah dia tidak tidur nyenyak tadi malam? Awalnya, dia ingin membangunkan Linlong, tapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Bagaimanapun, Linlong terlihat sangat mengantuk. Jika dia membangunkan Linlong dan menyebabkan dia tidak memiliki cukup energi, tidak baik jika dia kalah dari Lu Yang Yu. Oleh karena itu, dia mengesampingkan semangkuk sup dan pergi dengan tenang. Setelah dia pergi, dia tidak kembali ke kamarnya sendiri. Sebaliknya, dia pergi ke tempat Liu Zhong dan memintanya untuk menemui Linlong. Baru setelah itu, dia kembali ke kamarnya sendiri. Mendengar Linlong sepertinya kurang tidur tadi malam, Liu Zhong yang baru saja merangkak turun dari tempat tidur bergegas menuju kamar Linlong. Nyatanya, Linlong bisa merasakan kehadiran Liu Ruolan. Namun, dia terlalu kelelahan, sehingga dia bahkan tidak berniat untuk duduk dan menyapanya. Lagi pula, dia menghabiskan sepanjang malam menggambar benang rune dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mentalnya. Bahkan seseorang dengan kekuatan mental yang kuat seperti dia tidak dapat pulih dari kelelahan seperti itu dalam waktu singkat. Pada saat Linlong mengangkat kepalanya dari meja, hanya tersisa dua cangkir teh sebelum kompetisi. Saat ini, Liu Zhong sama cemasnya seperti semut di wajan panas. Sejujurnya, jika Linlong tidak segera bangun, dia pasti akan membangunkannya. Melihat mata merah Linlong dan penampilannya yang kelelahan, Liu Zhong awalnya ingin menegur Linlong. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia menunjuk ke semangkuk sup yang sudah dingin dan berkata kepada Linlong, cepat minum. Ruolan sendiri yang menyiapkannya untukmu. Supnya awalnya mengepul panas, tapi sudah menjadi dingin. Namun, Linlong tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan langsung meminum semangkuk sup. Meski supnya dingin, dia bisa merasakan api berkobar di hatinya. Liu Zhong, ayo pergi. Saat dia berbicara, Linlong berdiri dan melangkah ke arah luar. Menggelengkan kepalanya sedikit, Liu Zhong juga mengikuti di belakang Linlong. Tempat kompetisi adalah alun-alun pusat suku. Saat ini, alun-alun kecil di pusat sudah dipenuhi oleh orang-orang dari suku tersebut. Liu Yangyu yang mengesankan sudah berdiri di panggung alun-alun pusat. Namun lawannya belum juga muncul. Saudara ke-9, kenapa Linlong dari sukumu belum datang? Mungkinkah dia menyerah karena takut? Lu Bing dengan keras mengejek saat melihat situasinya. Dia sangat menyadari kekuatan Liu Yangyu. Dia tidak percaya Linlong bisa menjadi ancaman baginya. Oleh karena itu, dia sangat santai. Sekarang kompetisi akan segera dimulai dan Linlong belum tiba. Dia tentu saja memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek paman ke-9. Paman Bing benar. Linlong pasti takut. Itu sebabnya dia belum datang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia punya nyali untuk menantang Tuan Muda Lu Yangyu. Bagaimana dia punya nyali? Bukankah dia hanya mencoba membuat jijik klan Liu dan membuat mereka meremehkan klan Liu? Saat suara Lu Bing memudar, banyak orang mulai mengejek Linlong dan klan Liu. Hal ini menyebabkan banyak anggota klan Liu merasa kehilangan banyak muka. Bagaimanapun, kekuatan Lu Yangyu terlihat jelas oleh semua orang. Peluang Linlong untuk menang sangat kecil. Jika Linlong tidak mengizinkan klan Liu mereka mendapatkan tempat pertama kemarin, banyak dari mereka akan langsung mengejek Linlong. Lu Bing, jangan berpikir bahwa semua orang sepertimu berubah menjadi kura-kura dalam pertarungan sebenarnya. Mendengar kata-kata seperti itu, Paman ke-9 menjadi marah. Ia membeberkan soal Lu Bing di masa lalu, menyebabkan wajah Lu Bing langsung berubah warna menjadi hati babi. Huff, kakak ke-9. Bahkan jika Linlong berani datang nanti, Yangyu akan menyiksanya seperti anjing. Lu Bing mencibir. Tepat ketika semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ketika semua orang mengira Linlong telah benar-benar menyerah, Linlong dan Liu Zhong akhirnya tiba. Begitu dia melihat Linlong, Lu Bing segera menemukan kata-kata untuk menyerang Paman ke-9. Ini karena mata Linlong merah dan kelelahan mental. Dari kelihatannya, terlihat jelas dia tidak tidur sepanjang malam. Hahaha, kakak ke-9, lihat. Linlong pasti sangat khawatir hingga dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Dalam kondisinya saat ini, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Yangyu. Lu Bing tertawa puas, apalagi suaranya sangat keras sehingga semua orang yang hadir bisa mendengarnya. Paman Bing benar, Linlong benar-benar tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Mungkin karena pertandingan ini. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan bertingkah seperti pahlawan. Seharusnya aku menyerahkan Liu Ruolan saja. Kalau tidak, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Jika aku jadi dia, aku tidak akan berani datang ke pertandingan ini. Melihat keadaan Linlong, banyak orang yang hadir mulai mengejeknya. Para anggota klan Liu sangat malu hingga wajah mereka diturunkan ke dada. Mereka merasa malu karena Linlong adalah anggota klan mereka. Baiklah, sudah waktunya. Ayo undang Linlong ke atas panggung. Pada saat ini, suara nyaring dan jelas terdengar. 393 Linlong segera melompat ke atas panggung dan berdiri di hadapan Lu Yangyu, yang sudah berdiri di atas panggung. Linlong, jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan melakukannya sejak awal. Berpikir bahwa Linlong takut dia tidak bisa tidur nyenyak, Lu Yangyu merasa sedikit bangga. Namun, karena kamu dianggap sebagai anggota suku, belum terlambat bagimu untuk menyesalinya. Selama kamu berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali, minta maaf kepadaku dan semua orang dari suku tersebut, aku-aku akan mengampunimu kali ini. Lanjut Lu Yangyu. Kamu cukup percaya diri, bukan? Tapi kita belum tahu siapa pemenangnya, kata Linlong acuh tak acuh. Kami tidak tahu siapa pemenangnya. Hahaha, Lu Yangyu tidak bisa menahan tawa. Linlong, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian seperti itu. Linlong ini benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati itu. Saya benar-benar tidak tahu dari mana keberaniannya berasal. Melihat ekspresi Tuan Muda Lu Yangyu, saya khawatir dia akan memberinya pelajaran. Linlong ini pasti akan kalah telak nantinya. Dia harus memberinya pelajaran dan memberi tahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Biarkan dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Melihat Linlong begitu merasa benar sendiri, orang-orang di bawahnya mulai berdiskusi. Tentu saja keberanian diberikan oleh diri sendiri, jawab Linlong acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu aku, Lu Yangyu, akan memberimu pelajaran dan memberitahumu konsekuensi dari bersikap sombong. Wajah Lu Yangyu menjadi dingin. Linlong dengan paksa mencium liuru olan di alam rahasia adalah sebuah penghinaan. Diusir keluar dari dunia rahasia oleh Linlong adalah penghinaan lainnya. Karena itu, ia harus membalas dendam hari ini. Dia sudah memutuskan untuk berpura-pura tidak sengaja melukai Linlong. Akan lebih baik jika dia mematahkan lengan dan kaki Linlong. Begitu dia selesai berbicara, energi berbentuk bulan sabit dilepaskan. Energinya yang berbentuk bulan sabit jelas jauh lebih besar daripada energi berbentuk bulan sabit milik orang biasa. Energi yang terkandung di dalamnya juga melonjak dan melonjak. Jelas sekali, dia ingin mengalahkan Linlong dalam satu gerakan. Melihat energi lawannya yang masuk, Linlong tersenyum sedikit dan kemudian mengaktifkan pelindungnya. Dengan ledakan energi bulan sabit Lu Yang Yu menghantam pelindung Linlong. Namun, yang mengejutkan semua orang, Linlong hanya mundur beberapa langkah. Kemampuan bertahan Linlong ini sebenarnya luar biasa. Untuk sesaat, semua orang sangat terkejut. Lu Bing mengerutkan alisnya karena dia menyadari bahwa kekuatan Linlong tampaknya telah meningkat pesat dibandingkan hari itu. Perlu diketahui bahwa dia hanya menyerang dengan santai hari itu, tetapi sekarang, serangan Lu Yang Yu jelas jauh lebih kuat daripada hari itu. Dalam keadaan seperti itu, Linlong dapat dengan mudah memblokirnya, yang berarti dia telah membuat kemajuan besar. Tentu saja, Linlong mampu membuat kemajuan besar dalam waktu sesingkat itu. Lu Yang Yu juga sedikit terkejut karena dibandingkan dengan waktu di alam rahasia, Linlong sepertinya telah membuat kemajuan besar lagi. Huh, aku ingin melihat berapa lama pengecut sepertimu bisa bersembunyi. Setelah pulih dari keterkejutannya, Lu Yang Yu mencibir. Energi bulan sabit adalah sekarang. Dan karena Bing, Long's the crescent energy. Energi Linlong masih ada. Jika, dia masih belum ada, dia pasti akan ada. Menjadi. Linlong itu tidak, tidak, jangan. Dan Bing, punya Lu, dia, Ling. Setelah mencibir, Lu Yang Yu segera menstimulasi kiberbentuk bulan sabit. Kali ini, dia tidak memicu satu energi bulan sabit, tapi dua. Meski masing-masing jauh lebih lemah dari yang sebelumnya, kombinasi keduanya jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Melihat ini, semua orang di bawah panggung melebarkan mata karena terkejut. Astaga, Tuan Muda Yang Yu sebenarnya telah mengaktifkan dua aliran energi berbentuk bulan sabit. Selama hampir seratus tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memahami langkah ini. Tuan Muda Yang Yu benar-benar telah melakukannya. Ini sungguh tak terbayangkan. Tuan Muda Yang Yu sungguh luar biasa. Dia benar-benar dapat memicu energi dua bulan sabit. Sungguh sulit dipercaya. Bahkan Tuan Muda Yang Yu sebenarnya sangat menakutkan. Kekuatan pertahanan yang ditunjukkan Linlong barusan masih bisa memberikan perlawanan, tapi dua energi Tuan Muda Yang Yu jelas bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh Linlong. Linlong sudah kalah. Sementara orang-orang di bawah panggung berdiskusi dengan kaget, Lu Zhan, Lu Bing, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka secara alami tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Ini karena orang yang memahami dua energi itu adalah anggota keluarga Lu. Sementara semua orang berdiskusi satu sama lain karena terkejut, Linlong juga mengaktifkan penghalang pertahanannya. Setelah itu, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Semua orang menata pelindung di tubuh Linlong dengan tidak percaya. Ini karena pelindung Linlong sebenarnya memiliki dua lapisan. Mereka belum pernah mendengar atau melihat perisai pelindung dua lapis. Ada catatan bahwa Lu Yang Yu mampu mengaktifkan dua aliran energi berbentuk bulan sabit, tetapi tidak ada catatan tentang perisai pelindung Linlong dalam sejarah sama sekali. Yang paling penting, dua lapisan penghalang pelindung Linlong jelas lebih kuat daripada kekuatan pertahanan satu penghalang pelindung. Dapat dikatakan bahwa Linlong telah membuat sejarah dan melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh nenek moyang orang-orang tersebut. Mungkinkah Linlong adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam beberapa ratus tahun? Itu hanya sebuah kompetisi, tetapi mereka telah melihat pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keterkejutan semua orang hanya bisa digambarkan sebagai hal yang tak terlukiskan. Lu Zhan dan Lu Bing juga tercengang. Saat semua orang masih sok, Lu Yang Yu mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Dua energi bulan sabit segera menyerang Linlong. Dia tidak percaya bahwa langkah yang telah diateliti selama beberapa tahun tidak akan mampu mengalahkan Linlong. Dua sinar energi berbentuk bulan sabit ditembakkan ke arah Linlong dengan kecepatan kilat. Dengan dua poni, kedua energi itu menebas pelindung Linlong. Namun, Linlong hanya mundur beberapa langkah. Situasi ini juga membuktikan bahwa kekuatan pertahanan pelindung unik Linlong memang menakjubkan. Sial! Aku tidak percaya cangkang kurakuramu bisa bertahan lama. Lu Yang Yu mengutuk dalam hatinya dan berturut-turut memicu dua tebasan energi bulan sabit ke Linlong. Dia tidak mau menyerah, tapi yang membuatnya tertekan adalah Linlong masih tenang dan tenang setelah energi bulan sabit menebas penghalang pelindung Linlong. Di sisi lain, Lu Yang Yu terlihat sedikit lelah. Energi dua bulan sabit tidak hanya mengkonsumsi sejumlah besar energi, tetapi juga mengkonsumsi kekuatan spiritual. Dengan kekuatan spiritual yang rendah, bagaimana dia bisa menahan konsumsi seperti itu? Tentu saja, dia sedikit lelah. Beberapa serangan berturut-turut yang menghabiskan banyak energi dan kekuatan spiritual tidak berpengaruh pada Linlong. Lu Yang Yu mau tidak mau berhenti. Kamu pengecut. Ria macam apa kamu yang selalu bersembunyi? Keluarlah dan serang jika kamu bisa, kata Lu Yang Yu dengan marah. Karena kamu ingin dipukuli, aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Huh, membual tanpa malu-malu, balas Lu Yang Yu. Dia tidak berpikir bahwa serangan Linlong dapat mempengaruhi dirinya dengan cara apapun. 394. Selanjutnya, semua orang yang hadir langsung tercengang. Ini karena Linlong juga mengaktifkan dua kiberbentuk bulan sabit. Selain itu, energi setiap kiberbentuk bulan sabit benar-benar sebanding dengan energi kiberbentuk bulan sabit Lu Yang Yu sebelumnya. Dengan kata lain, dalam hal mengaktifkan kiberbentuk bulan sabit, Linlong telah melampaui kejeniusan, Lu Yang Yu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Lu Yang Yu menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Harus diketahui bahwa dia telah membayar harga yang mahal untuk dapat mengaktifkan dua kiberbentuk bulan sabit. Namun, Linlong tidak hanya mencapai ini tidak lama setelah tiba di suku tersebut, tetapi energi kiberbentuk bulan sabit yang diaktifkan juga melebihi miliknya. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Adegan itu sunyi senyap. Semua orang menatap kosong pada dua kiberbentuk bulan sabit yang telah diaktifkan Linlong. Bahkan kepala keluarga Lu, Lu Zhan, juga sama. Lu Yang Yu, jika kamu tidak mengaktifkan pelindungmu, kiberbentuk bulan sabitku akan menghantamu, kata Linlong acuh tak acuh sambil menatap Lu Yang Yu, yang jelas-jelas linglung. Kata-katanya membuat Lu Yang Yu kembali sadar. Dengan ekspresi yang sangat jelek, dia mengaktifkan pelindungnya di saat berikutnya. Sudah bertahun-tahun berlalu dan dia lupa kapan terakhir kali dia mengaktifkan pelindungnya terhadap musuh. Tapi sekarang, menghadapi Linlong, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan pelindungnya yang tampaknya terlupakan. Kiberbentuk bulan sabit yang diaktifkan lawannya terlalu kuat. Saking kuatnya, dia tidak berani gegabuh dalam menghadapinya. Setelah penghalang pelindungnya diaktifkan, Ki Linlong yang berbentuk bulan sabit segera menyerang. Energi yang kuat sepertinya mengubah udara di sekitarnya. Dengan keras, Ki berbentuk bulan sabit Linlong dengan kejam menebas pelindung Lu Yang Yu. Pada saat berikutnya, Lu Yang Yu langsung dikirim terbang keluar dari panggung. Di udara, dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan langsung menghantam tanah berlumpur di belakang kerumunan. Tanah berlumpur itu kebetulan terisi air. Setelah menabraknya, Lu Yang Yu yang awalnya anggun dan anggun segera menjadi sangat menderita. Namun, tidak ada yang berani tertawa. Selain karena takut dengan kekuatan keluarga Lu, itu juga karena perhatian mereka pada dasarnya terfokus pada Linlong. Ini karena Linlong hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Lu Yang Yu. Sebelumnya, mereka mengira kibulan sabit Linlong sangat kuat, namun mereka tidak menyangka akan sekuat itu. Dalam waktu sesingkat itu, pencapaian Linlong dalam senjata rahasia telah mencapai tingkat seperti itu. Orang hanya bisa mengatakan bahwa bakat Linlong terlalu mengejutkan. Tingkat guncangan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Linlong adalah pemenang duel ini. Di tengah keterkejutan semua orang, juri kompetisi ini, seorang lelaki tua dari suku tersebut perlahan membuka mulutnya. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Lu Zhan, Lu Bing, dan Lu Yang Yu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini adalah kebenarannya. Lu Yang Yu benar-benar mudah dikalahkan oleh Linlong. Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Lu, mereka tidak dapat menghapus fakta ini. Huh! Sambil mendengus dingin, Lu Zhan berbalik dan pergi. Namun, sebelum dia bisa berjalan jauh, sebuah suara acuh tak acuh datang dari belakangnya. Pemimpin klan Lu, meskipun hasil kompetisi ini sudah keluar, kamu tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Orang yang berbicara secara alami adalah Linlong. Apa yang kamu inginkan? Lu Zhan menoleh dan menatap Linlong. Pada saat ini, tatapannya sangat tajam, seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan melahap seseorang. Tidak banyak, aku hanya ingin kamu mengumumkan pemenang taruhannya, kata Linlong tanpa rasa takut. Kamu, Lu Zhan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Ini karena Linlong jelas-jelas berusaha mempermalukan keluarga Lu di depan semua orang. Namun, Lu Yang Yu sudah mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang di sukunya. Bagaimana mungkin dia, Lu Zhan, menyangkalnya sekarang? Awalnya, alasan mengapa dia langsung setuju adalah karena dia yakin putranya, Lu Yang Yu, pasti akan menang. Siapa sangka pemenang akhirnya adalah Linlong yang berdiri di hadapannya. Setelah pipinya bergerak-gerak, Lu Zhan dengan keras berkata, baiklah, sekarang saya umumkan bahwa pernikahan antara Lu Yang Yu dan Liu Ruolan dibatalkan. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung berbalik dan melangkah ke arah keluarga Lu. Di sisi lain, Lu Yang Yu, yang penampilannya hampir tidak bisa dikenali karena lumpur, menatap tajam ke arah Linlong beberapa kali sebelum mengikuti di belakang ayahnya, Lu Zhan. Anggota keluarga Lu lainnya juga buru-buru mengikuti di belakang mereka berdua. Ketika dua keluarga lainnya melihat keluarga Lu telah pergi, mereka juga pergi satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya keluarga Liu yang tersisa di tempat kejadian. Meskipun kinerja Linlong sangat kuat, kepala keluarga Liu tidak senang. Ini karena rencana awalnya adalah membiarkan Liu Ruolan menikah dengan keluarga Lu sehingga mereka bisa menjalin hubungan dengan keluarga Lu. Siapa yang mengira seseorang seperti Linlong akan muncul di tengah jalan? Orang tua Liu Ruolan cukup senang. Saat ini, mereka telah melihat ketidakbahagiaan Liu Ruolan, namun karena pernikahan sudah diputuskan, mereka hanya bisa mengikuti keinginan klan. Sekarang keluarga Lu telah membatalkan pernikahannya, tentu saja mereka sangat bahagia. Orang yang paling bahagia adalah Liu Ruolan, tetapi dia sangat pemalu sehingga bersembunyi di belakang ibunya. Melihat situasi ini, Linlong tersenyum dan berjalan mendekat. Dia berkata kepada Liu Ruolan, yang bersembunyi di belakang ibunya, Ruolan, apakah kamu bersedia menikah denganku, Linlong? Tuan Mudalin ini, sepanjang masa, dia harus menyebutkannya di depan semua orang. Wajah kecil Liu Ruolan sudah memerah. Melihat Liu Ruolan tidak berbicara, Linlong hanya bisa menghela nafas, mungkinkah nona Ruolan tidak mau menikah denganku, Linlong? Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi dulu. Meskipun Linlong mengatakan itu, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di tempat. Berpikir bahwa Linlong telah pergi, Liu Ruolan segera bergegas keluar dari belakang ibunya dan berkata dengan cemas, Tuan Mudalin, Ruolan bersedia menikah denganmu. Setelah mengatakan itu, dia melihat Linlong berdiri di depannya. Menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Linlong, dia sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Namun, tidak ada lubang baginya untuk bersembunyi saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengangkat tinjunya dan meninju dada Linlong. Melihat reaksi Liu Ruolan, orang-orang dari keluarga Liu tidak bisa menahan diri untuk menutup mulut dan tertawa. Bahkan pemimpin klan keluarga Liu, Liu Zhengyun, yang memiliki ekspresi gelap di wajahnya, tersenyum. Saat ini, ayah Liu Ruolan, Liu Zhengzhou, berkata dengan tegas, Linlong, mulai sekarang, putriku akan ada di tanganmu. Aku harap kamu memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir, ayah mertua. Mulai sekarang, saya, Linlong, pasti akan memperlakukan nona Ruolan dengan baik, jawab Linlong tegas. Mem, Liu Zhengzhou mengangguk, pernikahanmu seharusnya dilangsungkan dalam beberapa hari, tetapi karena ada banyak masalah di suku baru-baru ini, mari kita tunda beberapa hari. Karena keadaan sudah seperti ini, Linlong tidak khawatir apapun akan terjadi. Oleh karena itu, dia mengangguk setuju. 395. Yang Yu, apa yang terjadi padamu di alam mistik? Bisakah kamu memberitahu kami sekarang? Di kamar Lu Zhan di suku keluarga Lu, Lu Zhan berkata dengan wajah muram. Selama beberapa hari terakhir, Lu Yang Yu tidak membicarakan apa yang terjadi hari itu, sepertinya karena harga dirinya. Ayah, apakah menurutmu kekuatan Linlong meningkat begitu banyak karena dia memperoleh semacam peluang di alam mistik? Lu Yang Yu bertanya. Itu mungkin saja. Itu sebabnya saya harap Anda bisa memberitahu kami apa yang terjadi hari itu. Lu Zhan mengangguk. Ayahmu benar. Itu mungkin saja. Aku tidak percaya bakat Linlong begitu hebat sehingga dia bisa memahami sesuatu yang tidak dipahami orang lain selama beberapa dekade dalam waktu sesingkat itu. Lu Bing setuju. Setelah merenung sejenak, Lu Yang Yu menceritakan kepada mereka semua yang terjadi hari itu. Lu Zhan dan Lu Bing terkejut ketika mereka mendengar bahwa Linlong dan Lu Yang Yu telah memasuki gurun karena semacam rune. Mereka telah hidup bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar tempat seperti itu di alam mistik. Mereka belum pernah mendengar semacam rune yang memungkinkan mereka memasuki ruang lain. Apa sebenarnya rune ini? Beberapa dari mereka mau tidak mau menjadi penasaran. Setelah mempelajarinya beberapa saat, mereka masih belum bisa mengambil kesimpulan. Mengapa kita tidak memanggil Penatua Luo untuk melihatnya? Mungkin dia bisa mengetahuinya, saran Lu Bing. Baiklah, sebut saja dia Penatua Luo. Lu Zhan mengangguk. Penatua Luo adalah orang tertua dan paling berpengalaman di keluarga Lu yang mempelajari rune. Segera, Penatua Luo dipanggil ke kamar Lu Zhan. Setelah Lu Bing memberitahu Penatua Luo tentang hal itu, wajah Penatua Luo segera menunjukkan ekspresi terkejut. Elder Luo, apa yang kamu temukan? Lu Zhan dan yang lainnya bertanya dengan tergesa-gesa. Ini seharusnya merupakan retakan tata ruang rune, kata Tetua Luo setelah menenangkan diri. Retak spasial rune. Itu adalah susunan rahasia yang menggunakan rune untuk merobek ruang dan memasuki ruang lain. Saat saya masih muda, saya membaca beberapa kata tentang rune spatialkreks di buku sejarah suku tersebut. Sayangnya, saya tidak tahu di mana buku itu berakhir. Mungkin sudah berubah menjadi abu. Karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dan belum pernah mendengar ayahku menyebutkannya sebelumnya, kupikir rune spatialkreks ini hanya ada dalam imajinasiku. Baru sekarang, ketika kamu menyebutkannya, aku merasa rune karai seperti itu benar-benar ada. Luo tua menjelaskan kepada mereka. Kalau begitu, penatua Luo, apakah Anda punya cara untuk membiarkan kami memasuki celah spasial? Lu yang yu buru-buru bertanya. Setelah mendengar kabar dari ayahnya dan yang lainnya, dia semakin merasa bahwa peningkatan kekuatan Linlong ada hubungannya dengan keretakan ruang rahasia. Oleh karena itu, dia tentu ingin tahu apakah ada cara untuk memasukinya. Jika dia benar-benar bisa masuk, dia mungkin benar-benar bisa mengetahui alasan dibalik peningkatan kekuatan Linlong. Lagi pula, mengetahui metode ini tidak hanya bermanfaat baginya secara pribadi, tetapi juga seluruh keluarga. Aku tidak tahu tentang itu. Krune Space Crack ada di Secret Land. Menurutku, kita harus memasuki Secret Land. Penatua Luo menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Lu Zhan dan yang lainnya mengerutkan alis. Dunia rahasia hanya akan dibuka kembali setelah ditutup selama satu tahun. Bagaimana mereka bisa menunggu selama satu tahun? Lu yang yu tiba-tiba berkata, Ayah, mungkin sebaiknya kita mengikat Linlong dan memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada cara untuk melakukannya di dalam suku. Kita hanya bisa menunggu Linlong meninggalkan suku. Namun, dia memiliki konflik yang sangat besar dengan kita. Menurutku dia tidak akan dengan mudah membiarkan kita mencari peluang. Bahkan jika dia meninggalkan sukunya, dia pasti akan berjaga-jaga, oleh karena itu, akan sulit untuk menculiknya. Namun, hanya ini yang bisa kami lakukan saat ini. Kakak ketiga, Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Lu Zhan memandang Lu Bing. Kakak, tidak masalah. Lu Zhan mengangguk. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar sebelum pergi. Linlong, bagaimana kamu meningkatkan kekuatanmu ke tingkat setinggi itu dalam waktu sesingkat itu? Apakah Anda punya trik yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Liu Zhong bertanya dengan rasa ingin tahu di kamar Linlong. Jika memang ada triknya, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Linlong tersenyum dan berkata, Liu Zhong, tidak ada trik. Alasan mengapa saya bisa meningkatkan kekuatan saya ke tingkat ini adalah karena saya sendiri yang memahaminya. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Linlong, Liu Zhong merasa sedikit putus asa. Alasan mengapa kekuatan Linlong meningkat begitu banyak adalah secara alami karena dia bekerja semalaman untuk membuat perangkat rahasia. Tadi malam, dia hanya melakukan beberapa perbaikan pada perangkat rahasia aslinya. Kekuatan perangkat rahasia yang ditingkatkan telah meningkat pesat. Karena itulah dia bisa menghadapi Lu Yang Yu. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi tandingan Lu Yang Yu. Perangkat rahasia yang ditingkatkan ini membutuhkan Suan Qi yang kuat untuk mendukungnya. Itu sama sekali tidak cocok untuk digunakan oleh Liu Zhong. Oleh karena itu, Linlong tidak mengatakan yang sebenarnya pada Liu Zhong. Namun perangkat rahasia yang ditingkatkan ini masih memiliki kelemahan dan sangat menonjol. Itu menghabiskan terlalu banyak energi. Jika Lu Yang Yu mampu bertahan lebih lama, orang yang akan dikalahkan adalah Linlong, yang telah menghabiskan seluruh energinya. Setelah itu, Linlong menghabiskan beberapa hari berikutnya di lingkungan yang damai. Meskipun hari-hari ini tampak lancar, setiap kali dia keluar dari wilayah keluarga Liu, Linlong menemukan bahwa seseorang diam-diam mengikuti dan mengawasinya. Jika itu terjadi sebelumnya, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya. Namun, setelah perangkat rahasia ditingkatkan, dia benar-benar dapat menggunakan perangkat rahasia tersebut untuk memperluas jangkauan telekinesis ilahi miliknya. Meski tidak sekuat dalam keadaan normal, masih mudah baginya untuk menemukan orang yang bersembunyi di kegelapan. Linlong tidak perlu menyelidiki untuk mengetahui bahwa seseorang sedang mengikuti dan mengawasinya. Itu pasti karena kekuatannya meningkat pesat. Sepertinya dia harus berhati-hati di masa depan dan tidak tertangkap oleh pihak lain di luar suku. Setelah beberapa pemikiran, Linlong memahami niat pihak lain. Oleh karena itu, di hari-hari berikutnya, meskipun dia keluar, Linlong akan sangat berhati-hati. Dia tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada pihak lain, menyebabkan mereka merasa tidak berdaya. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, satu bulan telah berlalu. Pada hari ini, Linlong, yang telah meninggalkan keluarga Liu, menggunakan sedikit trik untuk melepaskan diri dari orang di belakangnya dan langsung menuju ke gua batu di tebing. Dia sangat penasaran dengan runik spatial crack yang besar di dalam pesawat rahasia. Oleh karena itu, dia memperkirakan setelah retakan itu kembali normal, dia akan segera pergi untuk melihat apa itu. Lagipula, runik spatial crack yang besar kemungkinan besar adalah cara untuk meninggalkan dunia ini. Setelah dengan hati-hati bergerak maju dan memastikan bahwa dia tidak meninggalkan jejak apapun, Linlong tiba di pintu masuk gua. Tidak ada tanda-tanda gua akan dibuka paksa, yang membuat Linlong merasa lega. 396. Di keluarga Lu, seseorang buru-buru berlari ke depan Lu Bing dan berkata dengan terengah-engah, Paman ketiga, kabar buruk. Kami kehilangan Linlong. Kehilangan dia. Dia meninggalkan keluarga Liu. Di mana kamu kehilangan dia? Lu Bing buru-buru bertanya. Di dalam suku, kata orang itu. Di dalam suku, Lu Bing sedikit terkejut. Ya. Oke, kalau begitu kalian terus mencari di tempat yang sama. Lu Bing buru-buru berjalan menuju rumah kepala keluarga. Di rumah kepala keluarga, Lu Bing tidak hanya melihat Lu Zhang tetapi juga Lu Yang Yu. Melihat ekspresi cemas Lu Bing, Lu Zhang buru-buru bertanya. Kaka ketiga, apa yang terjadi? Orang-orang yang mengikuti Linlong mengatakan bahwa mereka kehilangan dia, dan lokasinya ada di suku tersebut, kata Lu Bing. Di dalam suku, mendengar ini, Lu Zhang segera berdiri dari kursinya. Tidak heran dia begitu gugup. Jika Linlong hilang bahkan di dalam sukunya, itu mungkin terkait dengan rahasia alam rahasia. Mungkinkah dia punya cara untuk memasuki dunia rahasia lagi? Lu Yang Yu tiba-tiba berkata. Mungkin itu sangat mungkin. Lu Zhang mengangguk. Jika itu masalahnya, jika kita tahu jalannya, bukankah kita akan bisa memasuki dunia rahasia sesuka hati di masa depan? Mata Lu Bing berbinar. Setelah kegembiraan awal, wajahnya menjadi gelap. Mereka kehilangan jejak Linlong. Sepertinya sudah waktunya menggunakan alat rahasia itu, tiba-tiba Lu Zhang berkata. Alat rahasia itu, kakak, apakah kamu akan menggunakan alat rahasia itu? Lu Zhang segera membelalakan matanya karena terkejut. Artefak rahasia apa itu? Lu Yang Yu bingung. Jika Linlong tidak memasuki dunia rahasia karena suatu alasan, kita akan kehilangan kesempatan ini selamanya. Jadi, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa menggunakan alat rahasia itu, kata Lu Zhang dengan tegas. Hanya saja sekali kita menggunakan alat rahasia itu, itu mungkin menyebabkan seluruh dunia rahasia menjadi tidak stabil seperti rumor yang beredar, kata Lu Bing. Kami tidak terlalu peduli sekarang. Lu Zhang menggelengkan kepalanya. Ayah, alat rahasia apa itu? Lu Yang Yu mau tidak mau bertanya lagi. Lu Zhang tidak menjawab, tapi berkata, ikuti aku. Dengan itu, dia keluar dari rumahnya dan menuju aula leluhur. Lu Yang Yu sedikit bingung, tapi dia tetap mengikutinya dengan cermat. Lu Bing juga mengikuti di belakang Lu Zhang. Mereka bertiga segera tiba di luar aula leluhur. Pada saat ini, Lu Zhang menoleh ke Lu Yang Yu dan berkata, Yang Yu, pergi dan bawa orang yang lebih tua ke sini. Meskipun Lu Yang Yu tidak tahu alasannya, dia tetap menganggup dan pergi. Segera, para pemimpin keluarga Lu lainnya juga tiba di luar aula leluhur. Pemimpin klan, kenapa kamu memanggil kami ke sini? Saat mereka tiba, mereka bertanya. Sejujurnya, hari ini saya ingin menggunakan alat rahasia yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Lu. Lu Zhang berkata dengan ekspresi sering, Apa? Mendengar ini? Orang-orang di belakangnya berteriak kaget. Lu Zhang menjelaskan urutan kejadian kepadanya. Patriark, maksudmu menggunakan artefak rahasia ini untuk melacak keberadaan Linlong? Seseorang mau tidak mau bertanya. Ya, Lu Zhang mengangguk. Namun, artefak rahasia ini sangat penting, dan kemungkinan besar akan menyebabkan ketidakstabilan di alam mistik. Jika itu terjadi, akan merepotkan jika alam mistik disegel selama beberapa tahun. Seseorang berkata dengan cemas. Saya juga sudah memikirkan hal ini. Namun, jika Linlong tidak memasuki alam mistik di masa depan, akan sangat sulit bagi kami untuk memiliki kesempatan lagi. Jadi, untuk memanfaatkan kesempatan ini, kami tidak akan ragu untuk menyebabkan ketidakstabilan. Di alam mistik, Lu Zhang berkata dengan sangat serius. Kalau begitu, mari lakukan apa yang dikatakan ketua klan. Meski sedikit orang khawatir, mereka akhirnya setuju dengan metode Lu Zhang. Pada saat ini, Lu Zhang memimpin dan berjalan ke Aula Leluhur, dan yang lainnya mengikuti. Setelah membungku beberapa kali di Aula Leluhur, Lu Zhang pergi ke dinding di samping. Setelah mengetuk beberapa titik di dinding dengan pola teratur untuk beberapa saat, sebuah pintu benar-benar terbuka di dinding yang awalnya mulus. Melihat pintu ini, Lu Yang Yu terkejut. Setelah berada di keluarga selama bertahun-tahun, dia sebenarnya tidak tahu bahwa ada pintu rahasia di Aula Leluhur. Setelah mengikuti Lu Zhang masuk, Lu Yang Yu menemukan bahwa itu adalah ruang rahasia. Ada meja batu di ruang rahasia, dan di atas meja batu ada artefak rahasia yang terlihat sangat kuno. Meskipun artefak rahasia terlihat sama dengan artefak rahasia yang mereka gunakan sekarang, bahan yang digunakan sangat berbeda. Sejujurnya, jika bukan karena penampilannya yang sama, Lu Yang Yu tidak akan berani percaya bahwa itu adalah artefak rahasia. Lu Zhang berjalan ke meja batu dan mengambil artefak rahasia itu. Setelah melihatnya dengan cermat beberapa saat, dia menganggup dan kemudian melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Lu Yang Yu. Yaitu, dia menyerahkan artefak rahasia itu kepada Lu Yang Yu. Ayah, ini, Lu Yang Yu bertanya tanpa sadar. Yang Yu, ini adalah senjata rahasia peninggalan nenek moyang kita. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa bahan yang digunakan sangat berbeda dengan senjata rahasia masa kini. Untuk, yang paling penting, itu bisa membuatmu bisa memasuki wilayah rahasia sekarang, dan melalui indranya, kamu juga bisa mengetahui lokasi orang lain di wilayah rahasia. Dengan itu, Lin Long pasti tidak akan bisa melarikan diri, kata Lu San. Benarkah itu? Mendengar kata-kata Lu San, Lu Yang Yu melihat artefak rahasia di tangannya dengan tidak percaya. Iya, ayahmu benar, kata Lu Bing yang berada di sebelahnya. Namun, meskipun artefak rahasia ini memiliki fungsi seperti itu, jika Lin Long masih berada di gurun hari itu, aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya, kata Lu Yang Yu cemas. Yang Yu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kekuatan artefak rahasia ini beberapa kali lipat dari artefak rahasia yang biasa kita gunakan. Dengan itu, kamu pasti bisa bergerak bebas di alam mistik. Lu Bing tersenyum. Apakah begitu, Lu Yang Yu, yang sedang berbicara, melihat artefak rahasia di tangannya dengan tidak percaya. Sejujurnya, dia, yang mahir dalam rune, tidak pernah berpikir bahwa artefak rahasia bisa sekuat itu. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo bertindak sekarang. Dengan itu, Lu San memimpin semua orang keluar dari aula leluhur dan berjalan menuju gunung yang menuju ke alam mistik. Segera, mereka sampai di perut gunung yang menuju ke alam mistik. Yang Yu, coba aktifkan artefak rahasia di tanganmu, kata Lu San setelah berhenti. Lu Yang Yu mengaktifkan artefak rahasia di tangannya seperti yang diinstruksikan. Tanda pada artefak rahasia berkedip tidak teratur. Ada seseorang di alam mistik. Melihat ini, orang-orang di sekitar berseru. Setelah memastikan hal ini, beberapa dari mereka menjadi sedikit bersemangat. Situasi ini berarti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Menekan kegembiraan di hatinya, Lu San berkata kepada Lu Yang Yu, Yang Yu, coba aktifkan kibulan sabit untuk menyerang kekosongan di depan kita. Lu Yang Yu melakukan apa yang diinstruksikan. Setelah kibulan sabit diaktifkan, lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan. Yang Yu, cepat masuk. Lu San berteriak. 397. Yang membuat Lin Long menghela nafas lega adalah tidak ada yang berubah di dalam. Dia mengikuti jalan aslinya dan segera tiba di gurun dari sebelumnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia tiba di tempat di mana Rune Space Crack yang besar berada. Pada saat ini, Rune Space Crack besar yang telah menghilang sebelumnya muncul di hadapannya sekali lagi. Dibandingkan sebelumnya, Rune Space Crack di depannya jelas jauh lebih stabil. Lin Long tidak tahu ke mana arah Rune Space Crack ini. Mungkin dia benar-benar bisa keluar dari dunia ini. Dengan pemikiran ini, Lin Long tidak lagi ragu-ragu dan berjalan menuju Rune Space Crack yang besar. Setelah kilatan cahaya putih, Lin Long menemukan dirinya berada di sebuah istana besar. Istana itu mempesona, tapi terlihat sangat kosong. Namun, ketika Lin Long melihat kehampaan di tengah istana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Ini karena ada sekelompok api yang sangat aneh dengan warna berbeda yang terus-menerus melompat ke sana. Untuk sesaat, Lin Long tidak tahu berapa banyak warna yang dimilikinya. Selain itu, ada hal aneh lainnya pada nyala api ini. Nyala apinya terlihat seperti satu, tapi sepertinya tidak berada di ruang yang sama. Seolah-olah itu terdiri dari pecahan api yang tak terhitung jumlahnya dari ruang berbeda. Mereka seharusnya berhubungan erat, tetapi sepertinya mereka tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain. Ini, ini adalah api penghancur ruang. Lin Long berteriak kegirangan saat memikirkan sesuatu. Benar sekali, ini adalah api spiritual tipe luar angkasa, sama seperti api spiritual Situ Feng. Namun, api itu beberapa kali lebih kuat daripada api spiritual Situ Feng. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long telah mendengar tentang api spiritual ini lebih dari sekali, tetapi dia tidak menyangka api itu berada di alam rahasia di domain segudang. Sekarang api spiritual berada dalam jangkauannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Long dengan hati-hati berjalan menuju api penghancur ruang. Alasan mengapa dia berhati-hati adalah karena dia menyadari bahwa ada banyak rune space cracks di sekitar space shattering flame. Jika dia secara tidak sengaja memasuki ruang lain dan tidak dapat keluar atau kembali ke tempat ini, maka sudah terlambat untuk menyesal. Lin Long perlahan berjalan ke depan sambil menganalisis rune dari rune space cracks. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari memasuki ruang lain secara tidak sengaja. Analisis semacam ini tidak diragukan lagi membuat langkahnya sangat lambat. Awalnya, dia seharusnya bisa menyelesaikan perjalanannya dalam beberapa langkah, tapi sekarang dia tidak tahu kapan dia akan mencapai akhir. Lin Long tidak khawatir, karena selama dia memiliki cukup kesabaran, dia akan mampu mencapai bagian depan api penghancur ruang. Waktu berlalu dengan lambat, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saat Lin Long hendak mencapai bagian depan api penghancur spasial, istana besar itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Ini. Lin Long mengerutkan kening. Bahkan dia, yang pernah menjadi kaisar bela diri, tidak tahu apa yang terjadi dengan perubahan mendadak ini. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Setelah cahaya putih menghilang, sosok familiar muncul di depannya. Itu adalah Lu Yang Yu. Ekspresi terkejut muncul di wajah Lin Long. Dia tidak tahu bagaimana Lu Yang Yu bisa sampai di sini. Namun, ketika pandangannya beralih ke alat rahasia di tangan lawannya, yang jelas sangat berbeda dari alat rahasia biasa, Lin Long segera mengetahui alasannya. Alat rahasia di tangan lawannya sepertinya mengandung kekuatan besar. Selain itu, Rune pada alat rahasia juga berkedip dengan cara yang berbeda dari Rune di sekitarnya. Setelah pihak lain muncul, seluruh istana bergetar lebih hebat. Sangat jelas bahwa ini disebabkan oleh dampak Rune pada alat rahasia pada susunan rahasia. Melihat alat rahasia itu, mata Lin Long tidak bisa membantu tetapi menyipit. Alat rahasia ini terlalu menantang surga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh Rune Master biasa. Bahkan Rune Master yang kuat pun tidak dapat menciptakannya dengan kekuatannya sendiri. Alat rahasia ini seharusnya diciptakan oleh guru jiwa yang menciptakan susunan rahasia alam rahasia ini, Lin Long menyimpulkan dalam hatinya. Setelah melihat Lin Long tidak jauh dari sana, Lu Yang Yu berjalan ke arahnya dan berkata dengan dingin, Lin Long, kamu benar-benar di sini. Lu Yang Yu, kenapa kamu terburu-buru mencariku, Lin Long? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Lin Long, kamu merebut wanitaku dan mempermalukan klan lu di depan umum. Katakan padaku, mengapa aku ada di sini? Berbicara tentang hal-hal seperti itu, Lu Yang Yu masih sangat gelisah hingga tubuhnya gemetar. Ah, Lu Yang Yu, Rue Wolan tidak menyukaimu. Apa yang bisa kulakukan? Lin Long pura-pura menghela nafas pelan. Kalimat ini membuat wajah Lu Yang Yu menjadi pucat. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia akan mampu membunuh Lin Long nanti, ekspresinya sedikit melembut. Lin Long, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Nanti, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon ampun. Lu Yang Yu berkata dengan tegas. Kamu sangat percaya diri karena alat rahasia di tanganmu, kan? Kata Lin Long. Itu benar. Itu karena alat rahasia ini. Dengan alat rahasia ini, bahkan sepuluh Lin Long dari kalian tidak akan bisa menandingiku, Lu Yang Yu. Berbicara tentang alat rahasia, Lu Yang Yu menjadi lebih percaya diri. Orang harus tahu bahwa karena alat rahasia inilah dia bisa melewati hutan yang dipenuhi binatang buas tanpa perlawanan apapun. Karena alat rahasia inilah dia bisa melewati gurun tanpa cedera. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan oleh alat rahasia ini, bahkan sepuluh Lin Long pun tidak akan bisa menandinginya. Setelah berbicara, Lu Yang Yu, yang tidak bisa menunggu lagi, langsung bergegas menuju Lin Long. Di saat yang sama, dia juga mengaktifkan alat rahasia di tangannya. Pada saat dia tiba di depan Lin Long, kekuatan berbentuk bulan sabit yang sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak berujung segera menyerang Lin Long. Setelah kekuatan berbentuk bulan sabit diaktifkan, seluruh istana berguncang lebih keras. Bang, bang, bang. Di tengah suara ledakan seperti itu, beberapa retakan spasial rahasia di depan Lin Long sebenarnya tersebar oleh kekuatan berbentuk bulan sabit. Itu terlalu kuat, ekspresi Lin Long berubah saat melihat ini. Pada saat yang sama, dia juga bisa melihat bahwa sumber kekuatan alat rahasia itu berasal dari susunan rahasia di sekitarnya. Karena ekstraksi inilah seluruh istana menjadi sangat tidak stabil. Lin Long, jangan pernah berpikir untuk menggunakan celah spasial rahasia ini untuk memblokirnya. Kekuatan alat rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh celah spasial rahasia ini. Tunggu saja kematianmu. Saat dia berbicara, Lu Yang Yu sekali lagi mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabit. Bang, bang, bang. Di tengah suara ledakan yang terus-menerus, kekuatan berbentuk bulan sabit sekali lagi menyebarkan dua celah spasial rahasia di depan Lin Long. Bahkan Lin Long, yang bersembunyi di belakang, mau tidak mau bersandar. 398 Matilah, Lin Long. Lu Yang Yu berteriak dengan gila. Bang, bang, bang. Retakan spasial pada rune dihancurkan oleh kekuatan berbentuk bulan sabit yang dilepaskan Lu Yang Yu. Ketika celah spasial terakhir pada rune dihancurkan, pasir dan debu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di depan Lu Yang Yu. Lu Yang Yu, yang memiliki senjata rahasia, tidak dapat melihat dengan jelas situasi di depannya untuk sesaat. Lu Yang Yu dengan hati-hati mundur beberapa langkah, matanya masih tertuju pada asap dan debu di depannya. Kekuatan berbentuk bulan sabit di tangannya tidak berhenti. Ia terus menebas asap tebal dan debu satu demi satu. Setelah menebas lebih dari selusin kekuatan berbentuk bulan sabit, Lu Yang Yu akhirnya berhenti. Saat ini, pasir tebal dan debu perlahan mulai menghilang. Ketika Lu Yang Yu hampir tidak bisa melihat situasi di depannya dengan jelas, ekspresi tidak percaya segera muncul di wajahnya. Tidak jauh dari situ, Lin Long masih berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Kenapa kamu baik-baik saja? Lu Yang Yu bertanya dengan heran. Setelah menanyakan pertanyaan seperti itu, dia menyadari bahwa pemandangan di depannya sedikit berbeda. Api aneh yang menyala di udara sebelumnya telah menghilang. Lu Yang Yu belum pernah melihat api spiritual sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa api penghancur spasial yang terbakar di kehampaan sebelumnya adalah api spiritual yang ingin didapatkan oleh banyak orang? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, kata Lin Long acuh tak acuh. Saya tidak percaya Anda masih bisa menghindari ini. Wajah Lu Yang Yu menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan berbentuk bulan sabit segera melesat ke arah Lin Long. Dia merasa kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh pasir dan debu tadi. Sekarang pasir dan debu telah hilang, Lin Long pasti tidak akan bisa menghindari serangannya. Melihat serangan lawannya, Lin Long tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya sedikit dan kumpulan api penghancur spasial tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Apa ini? Sementara Lu Yang Yu penasaran, kekuatan berbentuk bulan sabit yang tampaknya sangat kuat telah menebas kumpulan api. Yang mengejutkan Lu Yang Yu adalah adegan Lin Long dikirim terbang oleh kekuatan berbentuk bulan sabit tidak terjadi. Itu karena nyala api yang tampaknya tidak mencolok sebenarnya telah memblokir serangan tersebut. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Lu Yang Yu sangat jelek. Kekuatan berbentuk bulan sabit ini adalah kartu asnya. Sekarang Lin Long bisa menggunakan api aneh ini untuk memblokir serangannya, bagaimana mungkin ekspresinya tidak berubah jelek. Saya tidak percaya Anda dapat memblokirnya berkali-kali. Wajah Lu Yang Yu menjadi dingin, dan dia sekali lagi mengirimkan energi berbentuk bulan sabit. Energi bulan sabit yang kuat sekali lagi menebas api di tangan Lin Long. Di bawah serangannya, seluruh istana berguncang lebih hebat. Getarannya mengguncang seluruh alam rahasia. Tidak hanya itu, bahkan puncak gunung yang menopang seluruh alam rahasia pun mulai bergetar. Gemuruh. Bersamaan dengan guncangan tersebut, seluruh gunung mengeluarkan suara yang memekatkan telinga, seolah-olah seluruh gunung akan runtuh pada saat berikutnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa guncangannya begitu hebat? Apakah gunung itu akan runtuh? Itulah puncak harapan suku kita. Kalau runtuh begitu saja, suku kita mau kemana? Orang-orang di suku tersebut semua bergegas keluar rumah dan memandang ke puncak gunung dengan wajah penuh ketakutan. Patriark, keluarga Lu memiliki senjata rahasia yang sepertinya bisa menyebabkan fenomena seperti itu. Apakah seseorang dari keluarga Lu mengabaikan keselamatan sukunya dan diam-diam menggunakan senjata rahasia itu? Beberapa pemimpin dari tiga keluarga lainnya di suku tersebut semuanya menanyakan pertanyaan yang sama kepada kepala keluarga masing-masing. Banyak dari mereka yang tahu bahwa keluarga Lu memiliki senjata rahasia. Meskipun mereka tidak tahu untuk apa senjata rahasia itu digunakan, mereka tahu bahwa senjata itu mungkin dapat mempengaruhi alam rahasia. Karena itulah mereka memikirkan senjata rahasia ini pada saat fenomena itu terjadi. Di tengah keraguan seperti itu, para leluhur dari ketiga keluarga semuanya membawa orang-orangnya ke keluarga Lu. Patriark Luzan, apa yang terjadi? Saat sukunya dalam bahaya, orang-orang ini tidak lagi peduli betapa kuatnya keluarga Lu. Saat mereka tiba, mereka menanyai Luzan, wajah mereka memerah karena marah. Luzan dan yang lainnya juga merasa getir. Mereka tahu bahwa senjata rahasia dapat menyebabkan alam rahasia menjadi tidak stabil, tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi tidak stabil seperti ini. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bagaimana mereka bisa disalahkan? Meskipun keluarga Lu kami telah melakukan beberapa kesalahan dalam masalah ini, akar masalahnya tetaplah Linlong, kata Luzan dengan wajah serius. Apa yang terjadi dengan Linlong? Seseorang langsung bertanya. Karena dia memasuki alam rahasia tanpa persetujuan siapapun di suku kita, kata Luzan. Apa, Linlong memasuki alam rahasia tanpa izin? Bukankah alam rahasia seharusnya dibuka setahun kemudian? Bagaimana dia bisa memasuki alam rahasia? Semua orang tampak ragu-ragu. Paman kesembilan dari keluarga Lu berkata, Luzan, jangan memfitnah kami. Linlong hidup dengan baik di keluarga Lu. Bagaimana dia bisa memasuki alam rahasia? Linlong masih di keluarga Lu. Paman kesembilan, kamu telah ditipu terlalu dalam oleh Linlong. Demi harta karun di alam rahasia, dia sudah menyelinap ke alam rahasia, Cibir Lubing. Wajah kepala keluarga Lu menjadi dingin. Dia berkata kepada seseorang di sampingnya, kembalilah dan lihat apakah Linlong masih dalam keluarga. Orang itu buru-buru meninggalkan keluarga Lu. Segera, dia kembali dan memberitahu semua orang bahwa Linlong tidak ada dalam keluarga Lu. Apalagi mereka tidak tahu kemana dia pergi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada yang meragukan kata-kata Luzan. Bagaimana Linlong memasuki alam rahasia? Seseorang mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Singkatnya, untuk mencegah harta karun yang mungkin ada di alam rahasia dicuri oleh Linlong, keluarga Lu kami mengambil risiko kecaman universal dan menggunakan alat rahasia. Kami membiarkan Yang Yu membawa rahasia itu. Alat kealam rahasia untuk menghentikan Linlong, kata Luzan dengan ekspresi lurus. Huff! Aku khawatir itu karena alasan egoisnya sendiri. Paman ke-9 mencibir. Namun, orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Paman ke-9. Mereka semua mengarahkan tombaknya ke arah Linlong, seolah-olah mereka punya cara untuk segera menangkap Linlong dan menghukumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Kata-kata seperti itu langsung membuat semua orang terdiam. Semua orang melihat ke arah kepala keluarga Lu, Luzan. Bagaimanapun, alat rahasia itu ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Keluarga Lu mungkin punya cara untuk menghadapinya. Luzan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Jika semua orang takut runtuhnya gunung akan mengancam anggota klan kita, maka bawa semua orang ke tempat perlindungan yang disiapkan oleh suku. Kalau begitu ayo pergi ke tempat penampungan. Setelah hening beberapa saat, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan ini, tapi semua orang meninggalkan keluarga Lu. 399 Garis-garis energi berbentuk bulan sabit yang kuat terus-menerus menebas ke arah Linlong, tetapi yang membuat ekspresi Lu Yang Yu menjadi semakin buruk adalah bahwa energi berbentuk bulan sabit tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi Linlong. Energi berbentuk bulan sabit yang diaktifkan sepertinya menebas udara. Lu Yang Yu memandang Linlong dengan tidak percaya dan berkata, apa sebenarnya milikmu ini? Bagaimana ia bisa memiliki kemampuan bertahan yang begitu kuat? Linlong mengabaikannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekarang giliranku. Mendengar ini, hati Lu Yang Yu bergetar. Dia segera menatap api penghancur ruang di tangan Linlong, takut api itu tiba-tiba berubah menjadi semacam serangan. Linlong tersenyum sedikit, lalu ekspresinya berubah saat dia diam-diam melantunkan semacam terminologi Rune. Saat dia melantunkannya, Rune yang tersembunyi di ruang sekitarnya benar-benar mulai berkedip. Rune ini semakin berkedip, sampai seolah-olah semua Rune di seluruh istana berkedip karena Linlong. Melihat fenomena aneh tersebut, ekspresi Lu Yang Yu berubah dan dia buru-buru mengaktifkan senjata rahasianya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah perangkat rahasianya masih bisa menghasilkan energi, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bertambah atau berkurang karena Rune tersebut. Pada saat inilah Rune yang berkedip tiba-tiba berkumpul menuju api penghancur ruang di tangan Linlong. Saat energi berkumpul, energi di sekitar Linlong juga menjadi semakin kuat. Tidak baik, jantung Lu Yang Yu berdetak kencang dan dia buru-buru mengaktifkan pelindungnya. Saat penghalang pelindung terbentuk, Linlong mengangkat tangannya sedikit dan gelombang energi yang sangat kuat segera menyerangnya. Gemuruh. Kedua gelombang energi itu bertabrakan, meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan dan suara yang memekatkan telinga. Di saat yang sama, seluruh istana mulai runtuh. Bangun. Uing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari atas istana. Tak hanya itu, seluruh istana juga seakan tenggelam. Ketika semua cahaya putih dan fenomena aneh menghilang, Lu Yang Yu duduk di tanah dengan wajah pucat dan tatapan tak bernyawa. Ada bekas darah di sudut mulutnya, dan dia memandang dengan tidak percaya pada Linlong yang seperti dewa yang berdiri di depannya. Bahkan dengan senjata rahasia yang kuat, dia masih kalah dari Linlong. Ini merupakan pukulan besar baginya karena Linlong seperti dewa yang tidak terkalahkan. Mereka berdua seharusnya berdiri di dalam suku sekarang. Linlong berpikir sendiri sambil melihat sekelilingnya. Untungnya, dia berhasil mengalahkan Lu Yang Yu tepat waktu. Kalau tidak, jika dia membiarkan Lu Yang Yu menggunakan senjata rahasia itu untuk menyerang, seluruh alam mistik akan runtuh. Pada saat itu, dia tidak akan bisa keluar meskipun dia menginginkannya. Meskipun dia keluar, tekanan dari runtuhnya istana masih membuatnya merasa sakit dan lemah di sekujur tubuhnya. Dia segera duduk dan menelan pil. Dibandingkan dengan dia, kondisi Lu Yang Yu tampaknya jauh lebih buruk. Serangan Linlong jelas menyebabkan dia terluka parah. Saat dia hendak berdiri setelah memulihkan sedikit kekuatannya, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari sekelilingnya. Setelah itu, orang-orang dari suku tersebut muncul tidak jauh dari situ. Itu Linlong dan Yang Yu. Bagus, Yang Yu masih hidup. Di tengah suara-suara seperti itu, kerumunan orang datang ke hadapannya. Semua anggota keluarga Lu bergegas ke sisi Lu Yang Yu. Ketika mereka melihat Lu Yang Yu terluka parah, seseorang segera memberinya obat penyembuh. Sedangkan dari pihak Linlong, hanya Liu Zhong, Paman ke-9, Liu Ruolan, dan beberapa lainnya yang datang. Yang lain menjaga jarak tertentu darinya. Linlong, kamu baik-baik saja. Paman ke-9 dan Liu Zhong bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Linlong tersenyum. Dia memang baik-baik saja. Dia akan penuh semangat setelah beristirahat sebentar. Linlong, apakah kamu yang melukai Yang Yu? Mengapa kamu melukai Yang Yu? Mengapa kamu memasuki alam mistik? Bagaimana kamu bisa masuk? Apa sebenarnya yang ingin kamu peroleh dengan memasuki alam mistik? Pada saat berikutnya, segala macam pertanyaan dilontarkan ke Linlong. Anggota keluarga Lu sangat gelisah. Jika bukan karena Paman ke-9 dan Liu Zhong menghalangi di depan Linlong, mereka mungkin akan bergegas mendekat. Hei hei, kenapa kamu melukainya? Jika seseorang ingin memukul Anda, apakah Anda akan duduk saja dan membiarkan mereka memukul Anda? Linlong mencibir. Kau hanya berdalih. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda memasuki alam mistik? Apa yang kamu rencanakan dengan memasuki alam mistik? Lu Bing menunjuk ke arah Linlong. Memasuki alam mistik itu sangat sederhana. Ada sebuah gua di tebing di belakang gunung. Selama kamu memasukinya, kamu akan bisa memasuki alam mistik, kata Linlong dengan tenang. Dia telah memperoleh api rohani. Dia pada dasarnya telah memahami rahasia alam mistik. Bukan masalah besar untuk memberitahu orang-orang ini. Sesederhana itu, orang-orang di sekitarnya agak tidak percaya. Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Kalau begitu jawab aku, apa yang kamu rencanakan dengan memasuki alam mistik? Lu Bing bertanya lagi. Saya tidak merencanakan apapun. Saya hanya ingin mencari cara untuk meninggalkan tempat ini, kata Linlong. Melihat ekspresi Linlong, orang-orang di sekitarnya agak skeptis. Tahukah kamu seberapa serius konsekuensi dari tindakanmu? Karena kamu, alam mistik mungkin telah rusak. Lu Bing menegur dengan keras. Tanpa menunggu Linlong berbicara, dia langsung berkata, singkatnya, Linlong, kali ini kamu telah menyebabkan konsekuensi yang begitu serius bagi suku. Kamu harus menerima hukuman atas perintah suku. Dengan mengatakan itu, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan kemudian keluh zan dari keluarga lu. Kepala keluarga, tolong putuskan. Apa yang harus diputuskan? Kami akan memilih hari untuk mengeksekusi orang ini. Benar, pilih hari untuk mengeksekusinya. Alam mistik adalah tempat yang diandalkan suku kita untuk bertahan hidup. Sekarang telah runtuh karena Linlong, kita tidak akan dapat bertahan hidup di masa depan. Mengapa kita harus memperlakukannya dengan baik? Benar, eksekusi dia. Begitu kata-kata Lubing keluar, banyak orang menjadi emosional. Tidak mengherankan kalau mereka begitu emosional. Jika alam mistik benar-benar runtuh, di mana mereka akan menemukan tambang kristal ungu di masa depan. Tanpa tambang kristal ungu, bagaimana mereka akan menghadapi binatang buas di luar? Jika mereka tidak bisa menghadapi binatang buas di luar, bukankah seluruh suku akan musnah? Baiklah, kalau begitu, kita akan bertanya pada Linlong setelah masalah ini selesai. Melihat penonton begitu emosional, Luzan sangat menyesuaikan diri dengan keinginan rakyat. Liu Zhong, Liu Ruolan, dan Paman ke-9 awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat kerumunan seperti ini, mereka tidak dapat berkata apa-apa. Lagi pula, perkataan orang banyak bisa meluluhkan emas. Melihat orang-orang seperti ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Melihat Linlong sama sekali tidak gugup, Liu Ruolan, Paman ke-9, dan yang lainnya tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. 400. Pada saat ini, Lu Yang Yu, yang sedang duduk di tanah, tiba-tiba tertawa seolah-olah dia sudah gila. Situasi ini membuat semua orang di suku tersebut tercengang. Lu Zhan, Lu Bing, dan yang lainnya mengalami perubahan drastis pada ekspresi mereka. Lu Yang Yu tampak seperti sudah gila. Linlong, apa yang kamu lakukan pada Yang Yu? Melihat Lu Yang Yu dalam keadaan ini, orang-orang dari keluarga Lu menjadi gelisah lagi. Lu Yang Yu adalah harapan masa depan klan mereka. Jika dia menjadi gila begitu saja, itu pasti akan membawa kerugian besar bagi keluarga Lu. Benar, Linlong, apa yang kamu lakukan pada Yang Yu? Lu Zhan bertanya dengan wajah hitam. Dia awalnya ingin menginterogasi Linlong secara pribadi tentang bagaimana dia telah melukai Lu Yang Yu. Bagaimanapun, Lu Yang Yu memiliki senjata rahasia yang kuat di tangannya. Namun, dia masih dikalahkan oleh Linlong. Ini membuatnya penasaran dengan metode Linlong. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menanyakan pertanyaan seperti orang lain. Tentu saja, dia juga mengkhawatirkan putranya, Lu Yang Yu. Aku hanya menggunakan runik arai di dalam untuk menyerangnya. Mengenai bagaimana dia menjadi gila, aku tidak tahu. Linlong merentangkan tangannya. Menurutnya, Lu Yang Yu pasti sudah gila karena putus asa karena tidak bisa mengalahkannya bahkan dengan senjata rahasia seperti itu. Tentu saja, dia tidak mau repot-repot membicarakan hal seperti itu dengan orang-orang ini. Menggunakan runik arai di dalam. Bagaimana mungkin Anda bisa menggunakan runik arai di dalamnya? Orang-orang ini tidak percaya bahwa Linlong memiliki kemampuan hebat. Benar, Yang Yu pasti masuk untuk membawamu keluar. Dia tidak berniat menyakitimu. Tapi kamu tiba-tiba menyerang ketika Yang Yu tidak memperhatikan, menyebabkan Yang Yu terluka parah dan menjadi gila. Beberapa orang bahkan terlibat dalam fantasi. Itu benar, pasti itu. Untuk sesaat, banyak orang setuju dengan perkataan seperti itu. Menurut pendapat mereka, bagaimana mungkin Lu Yang Yu yang anggun dan berbakat tidak bisa menandingi Linlong ketika dia memiliki senjata rahasia seperti itu. Oleh karena itu, Linlong pasti curang. Kalian semua memfitnahku. Li Uruolan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Setelah mengikuti Linlong begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak tahu orang seperti apa dia? Melihat orang-orang ini memfitnah Linlong, bagaimana dia bisa menanggungnya? Li Uruolan, aku benar-benar tidak tahu ramuan menyihir macam apa yang diberikan bocah ini kepadamu hingga membuatmu begitu protektif terhadapnya. Kamu hanya bisa melindunginya selama beberapa hari lagi. Setelah beberapa hari, Linlong akan dieksekusi oleh anggota klan kita. Banyak orang langsung mulai mengejeknya. Li Uruolan belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Dia sangat cemas hingga dia ingin menangis. Pada saat ini, Lu Yang Yu, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba berbicara lagi. Linlong, bahkan jika ada waktu berikutnya, aku, Lu Yang Yu, akan tetap menggunakan senjata rahasia ini untuk membunuhmu. Senjata rahasia ini adalah senjata ilahi yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga luku. Kamu bukan tandingannya. Setelah mendengar ini, orang-orang yang awalnya bertengkar dengan Li Uruolan dan menegur Linlong langsung tercengang. Ini karena kata-kata Lu Yang Yu dengan jelas menyeratkan bahwa Linlong tidak melancarkan serangan diam-diam padanya. Sebaliknya, dia menghadapinya secara langsung. Yang Yu, jangan bicara omong kosong. Meskipun hatinya sakit melihat keadaan putranya saat ini, Lu Zhan buru-buru berkata. Siapa yang menyangka Lu Yang Yu akan berteriak lagi? Linlong, saya tahu senjata rahasia ini akan menyebabkan alam mistik runtuh. Situasi saat ini juga menunjukkan hal ini. Namun, bahkan jika alam mistik benar-benar runtuh dan orang-orang di suku tersebut dapat tidak masuk lagi, aku tidak akan berhenti menggunakan senjata rahasia ini. Hari ini, aku, Lu Yang Yu, pasti akan memberimu pelajaran. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung keluarga Lu dan menyinggungku, Lu Yang Yu. Mendengar teriakan Lu Yang Yu, semua orang terdiam. Ini karena ini pada dasarnya berarti bahwa runtuhnya alam mistik adalah karena Lu Yang Yu. Lu Yang Yu telah menempatkan orang-orang di suku tersebut dalam bahaya demi keuntungannya sendiri. Wajah Lu Zhan begitu muram hingga hampir meneteskan air. Dia menegurnya dengan keras, Lu Yang Yu, jangan bicara omong kosong lagi. Sambil menegur, dia juga ingin mengambil senjata rahasia dari tangan Lu Yang Yu. Siapa yang menyangka Lu Yang Yu akan meletakkan tangan kanannya di bawah ketiaknya dan berteriak, jangan ambil senjata rahasi aku. Aku masih ingin menggunakannya untuk menghadapi Lin Long. Lin Long mencuri wanitaku. Bahkan jika semua orang di suku itu dimusnahkan karena mengenai hal ini, aku akan tetap membunuhnya. Pukul. Lu Zhan tidak tahan lagi dan langsung menjatuhkan Lu Yang Yu dengan serangan telapak tangan. Baiklah, sekarang sudah terbukti bahwa semuanya tidak ada hubungannya dengan Lin Long. Itu semua karena Lu Yang Yu. Saat ini, Paman ke-9 tersenyum dan berkata kepada orang banyak. Bagaimana orang-orang ini bisa mengatakan sesuatu sekarang? Mereka semua menundukkan kepala dan memandang Lin Long dengan malu. Ayo pergi. Lu Zhan berkata kepada keluarga Lu dengan ekspresi jelek. Tunggu, Patriark Lu, jangan pergi dulu. Tunggu, katakan padaku dulu, apakah kamu masih ingin menanyai Lin Long? Melihat Lu Zhan hendak pergi, Paman ke-9 segera menghentikannya. Jika keluarga Liu mu ingin menanyai Lin Long, tanyakan sendiri padanya. Wajah Lu Zhan menjadi gelap. Dia langsung melewati Paman ke-9 dan berjalan ke depan. Haha, tentu saja keluarga Liu kita tidak akan sebodoh itu. Paman ke-9 tertawa keras. Liu Zhong, Liu Ruolan, dan yang lainnya juga tersenyum. Mereka merasa lega karena masalah tersebut telah dibatalkan. Jika bukan karena ini, mereka sangat takut Lin Long akan diinterogasi oleh orang-orang di suku tersebut dan akhirnya dipenggal. Lin Long, aku benar-benar minta maaf. Kami telah melakukan kesalahan padamu sebelumnya. Banyak orang dengan cepat maju untuk meminta maaf kepada Lin Long. Dalam perjalanan pulang, Liu Ruolan mau tidak mau bertanya, Tuan Mudalin, mengapa kamu tidak merasa cemas sama sekali? Melihat mereka seperti itu, saya hampir menangis. Benar, menurutku kamu tidak khawatir sama sekali. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Liu Zhong mau tidak mau bertanya. Tentu saja tidak. Lin Long tersenyum. Saya hanya berpikir Lu Yang Yu akan mengatakan yang sebenarnya. Cih, kamu berbohong padaku. Liu Ruolan tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju lengan Lin Long. Lin Long benar-benar tidak khawatir karena dia tahu bahwa orang-orang di suku tersebut akan datang mencarinya dalam dua hari. Alasannya adalah karena runik arai di alam rahasia pada akhirnya akan gagal. Pada saat itu, seluruh domain segudang akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Berdasarkan pengamatan Lin Long terhadap runik arai, kekuatan runik tools akan sangat berkurang. Dengan cara ini, orang-orang di suku tersebut tidak akan mampu bertahan hidup di domain segudang. Saat itu, mereka hanya bisa meminta nasihat Lin Long. Lin Long juga akan menjadi pahlawan suku tersebut. Ketika saatnya tiba, mengapa mereka masih bertanya pada Lin Long? Namun, dia tentu saja tidak akan memberitahu Liu Zhong, Liu Ruolan, dan yang lainnya tentang hal ini sebelumnya. Setelah kembali ke rumahnya, Lin Long mengeluarkan api disintegrasi spasial. Pada saat ini, api disintegrasi spasial terlihat sangat lemah dan hanya ada dua atau tiga warna. Warnanya tidak lagi berwarna seperti sebelumnya. Alasannya adalah karena ia menggunakan terlalu banyak energi untuk menangani alat rahasia Lu Yang Yu, menyebabkannya kehilangan sebagian besar energinya. Setelah dua hari, hilangnya runik aray di alam rahasia juga terkait dengannya karena itu adalah mata aray dari seluruh runik aray. Setelah dikeluarkan, seluruh runik aray akan menghilang secara alami. Mata aray dari runik aray tidak terutama menggunakan api spiritual. Namun, berdasarkan pengalaman Lin Long, runik aray ini pasti menggunakan api disintegrasi spasial sebagai intinya. Setelah melihatnya sebentar, Lin Long menyimpannya. Sekarang api spiritual berada dalam kondisi terlemahnya, dia secara alami tidak dapat memurnikannya. Ada hal lain yang juga dia khawatirkan. Setelah runik aray menghilang, kemungkinan besar dia bisa meninggalkan dunia ini.